Hai apa itu surat rekomendasi di bawah umur surat nikah rekomendasi umroh kak namun untuk paspor kak untuk apakah kan gitu Hai siapa yang emroh sampean sebelumnya belum pernah ke sini ya untuk apalagi untuk permohonan surat rekomendasi pembuatan paspornya ya dari travel cuma dibawah ini aja dimana sampan daftarnya Oh mata pura sampai ada bawa KTP kartu keluarga akte terlahir buku nikah atau ijazah Hai kalau enggak punya buku nikah ya ke apa sama HPnya berarti ditinggal kirimkan wajah kawias saya aja jadi gini ya Mbak ya di dalam surat permohonan rekomendasi itu ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh si pemohon pemohon ini bisa-bisa travel atau bisa bisa personnya akan tetapi dari travel itu paling tidak ada surat permohonan ya ada surat permohonan yang dilakukan yang dimohon oleh travel untuk keperluan jamaah seperti ini ya Nah ini kan surat permohonan pembuatan paspor umroh pembuatan paspor sebenarnya kalimatnya rekomendasi bukan pembuatan paspor ya mungkin bisa diperbaiki nantinya tapi nanti ya kalau nanti mau pro kedua pembuatan paspornya itu adalah di imigrasi kalau di sini hanya pembuatan rekomendasinya aja rekomendasi pembuatan paspornya yang kedua adanya kwitansi pembayaran nah kwitansi pembayaran ini adalah untuk menjadi standar dari travel kepada masyarakat jadi kita jelas tahu gitu ketiga adanya surat kuasa pembuatan rekomendasi tapi kalau yang dilakukan sendiri tidak perlu surat kuasa ya betul-betul aja sudah fotokopi SK izin operasional fotokopi SK izin dari travel nah ini sudah ada kodnya adalah surat surat keterangan dari travel yang keberikutnya adalah surat jaminan kepastian keberangkatan dari travel ini jadi yang belum ada adalah surat pernyataan memberikan data yang sah dan benar untuk memperoleh dokumen perjalanan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak selamat menikmati